Intro Halo semuanya, welcome back to my channel Dan di video kali ini saya bakal unboxing the game review Mainan dari Happy Meal yaitu Minions 2 The Rise of Gru Periode 2 di tahun 2022 Nah, di minggu sebelumnya saya mereview untuk yang periode pertama Dan bagi kalian yang ingin menontonnya, kalian tinggal klik di pojok kanan atas ini Dan langsung saja kita unboxing dan juga review sama-sama Mulai dari pertama yaitu Jackhammer Kevin Dan seperti ini itu tempat mainannya Dimana ini adalah si Kevin kalau di McD nya guys ya Tapi kalau untuk di filmnya ini bukan Kevin Karena si Kevin, Stuart, dan Jobbobnya itu mengikuti bossnya yaitu Yonggru Kemana saja mereka pun pergi Dan ya, kira-kira seperti ini tampak mainannya Dimana si Kevin ini sedang memakai sebuah boran Yang biasa untuk memperbaiki jalanan guys Nah, gimmicknya itu cukup simple Dimana di bungkusannya itu kita cukup tekatkan saja ke bagian bawah Setelah itu bakal mengeluarkan suara kayak Mesin pengebor jalanan ya guys ya Dan langsung saja kita coba untuk gimmicknya si Jackhammer Kevin ini Nah, kira-kira seperti itu saja untuk si Jackhammer Kevin ini Dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Vicious Six Flying Car Dan seperti ini itu tempat mainannya Dimana si mobil ini adalah kendaraan utama di grup Liga Penjahat yaitu Vicious Six Dan disini terdapat 5 anggota yaitu ada si Nuncak, si Biarawati Lalu si Jane Cloward, si Tangan Lobster Stronghold yang bisa mengangkat suatu barang yang berat Bellet Bottom yaitu asistennya atau kolit di Vicious Six Ada si S.Vangent yang memakai sepatu roda Dan leadernya yaitu Wilk Knuckles yang sebelumnya pernah dibuang saat mengambil batu keramat Berserta si Kevin yang terpaksa ikut membantu si Wilk Knuckles Supaya mereka berlima ini sadar apa yang telah ia perbuat ya guys ya Nah, untuk gimmicknya itu cukup simple Dimana disini kita jalankan lagi mobil-mobilan Dan si Wilk Knuckles berserta si Kevin bakal bergerak ke kiri dan juga ke kanan Dan kita coba untuk gimmicknya si Vicious Six Flying Car ini Dan kira-kira seperti itu aja untuk Vicious Six Flying Car ini Dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Bob Flying Week Dan seperti ini untuk tampak mainannya Dimana si Bob ini sedang memegang boneka yaitu si Tim Dan memakai kostum layaknya seorang wanita ya guys ya Ya, jadi ini adalah bukan si Bob kalau misalkan di scene-nya ya guys ya Tapi karena Maggie udah bingung juga Jadi yang dibuat karakternya yaitu si Kevin, Stuart dan juga Bob Pastinya, karena memang 3 minion itu ikonik di Minions Beserta si Otto main karakter di film Minions 2 The Rise of Gru di tahun 2022 Nah, untuk gimmicknya itu cukup mudah Dimana ada 2 gimmick Yang pertama kita jalankan saja Dan yang kedua kita pencet timnya Dan wicknya si Bob ini bakal mengangkat ke atas Dan kita coba dulu untuk gimmick yang pertama ya guys ya Dimana Cukup dijalankan saja Kayak mobil-mobilan kayak gini Jadi seolah-olah si Bob bakal berjalan seperti ini Nah, itu dia untuk gimmick yang pertama Dan untuk gimmick yang kedua Kita cukup tekan Bonekanya si Tim yang dipegang oleh si Bob Dan rambutnya si Bob ini Atau wicknya si Bob Bakal mengangkat ke atas Dan kita coba untuk gimmick yang kedua seperti apa ya guys ya Kita coba Nah, kira-kira seperti itu saja untuk si Bob's Flying Week Oke guys Itu dia dari review Di antara Bob's Flying Week Jackhammer Kevin Dan juga Fisius Six Flying Car Dimana 3 selanjutnya Yaitu adalah Pilot Stuart Lalu Blue Graber Dan juga Bob Semen Spinner Ya Jadi ketiga selanjutnya itu Saya nggak beli Karena ada sesuatu alasan Yang signifikan Dan kalian bisa lihat Video ini untuk revie-nya ya guys ya Pilot Stuart Dan ini dia untuk si Pilot Stuart Dimana untuk gimmicknya Dia berganti wajah Kayak gini Lalu yang kedua Ada Gru Graber Dimana untuk gimmicknya itu Cuman ditarik aja Dan Dijadikan sebagai Gantungan kunci Pastinya ya guys ya Yang ketiga Yaitu Bob Semen Spinner Dimana Dia Full Stiker kayak gini Dan untuk gimmicknya Pas dipencet bagian belakangnya Si Bob Bakal berputar 360 derajat Kayak gini Nah Jadi untuk tiga mainan terakhir Yaitu si Pilot Stuart Terus Gru Graber Dan juga Bob Semen Spinner Itu Kurang worth it Untuk dibeli ya guys ya Karena Lebih ke alat Dan juga Walaupun si Pilot Stuart Sama Gru Graber Itu masuk ke dalam scene Film minus 2 dari 1 Tapi Untuk gimmicknya Terlalu simple ya guys ya Dan dari kedua belas Mainan Di Happy Mill minus 2 The Rest of Gru Hanya ada Sembilan Yang cocok Untuk di koleksi guys Yap Itulah alasan Kenapa Ketiga mainan Berikutnya Yaitu si Pilot Stuart Gru Graber Dan juga Bob Semen Spinner Gak saya beli guys Nah guys Jadi Itu dia Periode 2 Di Minions 2 The Rest of Gru Di tahun 2022 guys Oke guys Thanks banget Yang sudah nonton video ini Atau udah stay Di channel ini Dan jika kalian suka Dengan videonya Jangan untuk like Comment Share Dan bagi belum subscribe Subscribe juga ya See you next video Dadah And on and on We'll go Sub indo by broth3rmax